Ada dua ini, ada program akademik, kuliah beneran ini melalui online, S1, S2, S3, begitu ya. Nah itu tapi kuliahnya melalui online. Nah yang kedua ada orang nggak masuk kampus nih, tapi langsung ke masyarakat nih. Ini yang honorakausa itu? Ya, membuat sesuatu dan ternyata apa yang diperbuatnya itu ternyata berdampak positif kepada masyarakat. Nah namanya honoris causa. Oke. Nah termasuk Rapi Ahmad, Rapi Ahmad di bidang turisme dan manajemen, ya kan? Dia sudah berpengalaman. Nah untuk itu yang honoris causa ini adalah penghargaan, bukan akademik. Jelas ya, jadi produk penghargaan, tetapi ini produk dari universitas. Baik dalam negeri maupun dari luar negeri, ya? Jelas, Jelas. Jadi Rapi Ahmad itu dia masuk kategori penghargaan. Oke. Nah, sekali lagi di UPM Indonesia belum bisa mengeluarkan ijasa, karena harus izin dulu dari dikti. Apun bisa berarti gitu ya Pak ya, asal dia. Ya, melihat apa yang setelah dia terbuat. Ya kan? Ternyata melihat data-data, CP-nya, api dan data-data yang lain, kita panggil, kita tes, kita seleksi. Ternyata dia memenuhi perseratan, layak. Karena 23 tahun bergerak di bidang entertainment, ya kan? Oke. Jadi, yang kita lihat ini bukan pendidikannya ya, tapi aktivitasnya itu. Ya, sekali lagi, siapa yang nak kena rapi, ya kan? Jadi, berubah. Artinya, ya dia layak untuk mendapatkan honors causa. Ya, orang Indonesia yang diajukan untuk mendapatkan dokter honors causa. Jadi, sebenarnya bukan rapi aja, banyak gitu. Jadi, UPM ini pusatnya di Amerika. Oke. Yang sudah ada cabang di negara, di Inggris, di Perancis, Libanon, ya kan? Nah, di Asia Pasifik, ada di Indonesia. Ada di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Singapura. Dan Indonesia sudah ada perwakilan, yaitu di Sumarekon. Belas ya? Ya, ya. Nah, UPM ini adalah universitas asing yang beroperasi di Indonesia. Paham betul ya? Paham. Oke, nah jadi dia ini katakan semua pendidikan di seluruh dunia, kita pakai online system, dana kampusnya. Oke. Oke, di Sumarekon itu hanya kantor administrasi, selat menyurat, dan sebagainya. Dan bisa kita gunakan untuk lapat Dewan Profesor atau acara-acara di situ. Oke, oke. Untuk penegasan, berarti di Sumarekon Bekasi itu tidak ada kegiatan mengajar sama sekali ya, Pak ya? Salah orang yang pemahaman warganek di sosial media itu salah ya, Pak ya? Iya, karena kami tidak punya kampus. Itu kantor administratif untuk menyurat ke PBB. Karena kami ini perwakilan PBB juga di UPM itu. Yang ditunjukkan di PBB adalah UPM. Oke. Karena harus ada responden, harus ada tempat. Ya, tempat mobil. Kenapa kita pakai Sumarekon? Satu, Sumarekon tidak hanya di Bekasi. Ada yang di Kelapa Gading, ada yang di Serpon, ada yang di Merjam. Ada banyak tabang ya, Pak ya? Ada yang di luar negeri. Sehingga kan kalau ngupakan pendapat, itu kita efisien begitu. Ya, 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 ya. Betul, betul. Tapi fungsi dari kantor itu sudah berubah, sudah COVID. Ya, ya. Jadi orang berpikir, pikirannya orang itu bahwa kampus ini upline. Seperti yang ada di Indonesia ya, kan? Ya, padahal enggak ya, Pak ya? Ya, ini resmi, resmi. Oke. Datang-datangnya ada sama itu. Ijin-ijinnya ada. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.